Intro Halo, selamat pagi siswa-siswa cerdas ibu Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat luar biasa Ayo semangat dong belajar matematikanya Jadi kan kalian nanti di kelas 6 sudah lancar Nah, sekarang kita akan belajar membuat diagram lingkaran Semuanya aktif belajar ya Yuk kita simak Rumus diagram lingkaran Dalam diagram lingkaran itu terbagi menjadi 2 Kita membuatnya dalam persen atau dalam derajat Jika dalam persen Ini rumusnya frekuensi per jumlah frekuensi Dikali 100% Nah, kalau derajat Jumlah frekuensi per jumlah frekuensi Dikali 360 derajat Jadi bedanya hanya disini Kalau persen dalam satu lingkaran itu 100% Kalau derajat dalam satu lingkaran itu 360 derajat Sampai disini paham ya Sekarang kita menuju ke contoh saat Banyak siswa menurut hobi yang diminati dalam olahraga Disajikan dalam tabel berikut ini Sepak bola ada 10 siswa Basket 5 siswa Bulu tangkis 15 Renang 20 Kursa 10 Yuk kita lihat cara membuat diagramnya Diagram lingkaran yang pertama kita buat adalah dalam persen Diingat rumusnya Persen sama dengan frekuensi per jumlah frekuensi Dikali 100% Nah, ini kita jumlahkan dulu 8 tambah 7 tambah 16 tambah 9 tambah 10 Sama dengan 50 Oke, sekarang kita masukkan Yang sepak bola Sepak bola ini ada 8 Berarti 8 per 50 8 per 50 Dikali 100% Sekarang Kita bagi 100 dibagi 50 Sama dengan 2 2 nya simpan dulu Sekarang Kita Sepak bola Yang keduanya Sepak bola Sama dengan 8 dikali 2 Sama dengan 16% Nah, sekarang kita cari basket 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 sama dengan Basket ini 7 ya Berarti 7 per 50 7 per 50 Dikali 100% Sekarang kita bagi lagi 100 dibagi 50 Sama dengan 2 Maka 7 dikali 2 Maka 7 dikali 2 Sama dengan 14% Yang ketiga Yang ketiga Bulu tangkis Bulu tangkis 16 Berarti 16 per 50 16 per 50 Dikali 100% Sekarang kita bagi 100 dibagi 50 Sama dengan 2 Maka Bulu tangkis Sama dengan 16 kali 2 Sama dengan 32% Sekarang Hobi yang keempat Adalah Renang Renang Ini ada 9 Maka 9 per 50 9 per 50 Dikali 100% Kita bagi 100 dengan 50 Oke 2 Maka Renang Sama dengan 9 dikali 2 Sama dengan 18% Terakhir Putsal Putsal ini 10 Maka 10 per 50 10 per 50 Dikali 100% Kita bagi 100 dibagi 50 Sama dengan 2 Iya kan Nah Sekarang 10 Kali 2 Sama dengan 20% Sudah ketemu semuanya Kalau kamu mau Memastikan Nelagi Maka Semua persentasenya Ini di jumlah Jadi 16 Ditambah 18 Ditambah 20 Ditambah 32 Tambah 14 Harus 100% Jika nanti Hasilnya adalah Bilangan Desimal Maka Mendekati 100% Sekarang Kita lihat Cara membuatnya Ini sudah Ibu Cantumkan Persentase Yang sudah Kita cari Sekarang Kita buat Lingkarannya Lalu Kita Bagi 4 Dibagi 4 Nah Dalam Satu bagian Ini 100 Dibagi 4 Sama dengan 25 Berarti Disini Adalah 25% Di setiap Bagian Dari Lingkaran Ini 25% Sekarang Kita lihat Dulu Mulai Lebih besar Aja Misalnya Yang paling Besar Bukan Paling Besar Mendekati Itu adalah 20% 20% Ini kan Berarti Dalam 1 Per 4 Lingkaran Ini Berkurang Jadi Hanya Tinggal Kurang 5% Nah Kita buat Seperti Jadi Futsal 20% Sekarang Kita Lihat Yang kuning Ini Dibuka Segaris Kuning Itu Adalah Renang 18% Jadi Karena Di bawah 18% Di bawah 25 Maka Kita Perkirakan Disini Ya Sekarang Kita Yang Ketiga Bulu Tangkis 32% Jadi 25 Ini Dikirakan 25 Dengan Ini Bisa Tidak Jumlahnya 32 Ya Kan Kalau 25 7 7 Ditambah 25 Sama Dengan 32 Nah Sekarang Kita Buat Basketnya 14% 14% Berarti Dari 25% Berkurangan 25 Dibagi 2 Jadi 12 Tengah Jadi Kurang Lebih Lebih Besar Sedikit Dari Seperdelapan Lingkaran Nah Sekarang Terakhir Adalah Sepak Bola Lebih Besar Sedikit Dari Basket Nah Sekarang Kita Contoh Soal Nomor 2 Nilai Ulangan Ini Ada 6 7 8 9 10 8 4 5 2 1 Ya Kan Ini Jumlah Siswanya Kita Jumlahkan Dulu Oke Ini Rumusnya Dulu Lalu Baru Kita Jumlahkan Siswanya 8 Tambah 4 Tambah 5 Tambah 2 Tambah 1 Sama Dengan 20 Nah Sekarang Kita Buat Nilai 6 Sama Dengan 8 Per 20 8 Per 20 Dikali 360 Derajat Nah Sekarang Kita Kecilkan 8 Per 20 Atau Bisa 360 Dibagi 20 360 Dibagi 20 Maka Sama Dengan 18 Derajat Jadi Nilai 6 8 Kali 18 Sama Dengan 144 Derajat Sekarang Nilai 7 Nilai 7 Sama Dengan Mencari Nilai 6 Nilai 7 Sama Dengan 4 Per 20 Dikali 360 Derajat Dibagi 360 Dibagi 20 Kalau Udah Sekali Ini Sudah Langsung Sama Semua Bagian Jadi Tinggal Dikali Yang Ke 4 Yang Di Atas Nya Atau Frekuensi Maka 4 Dikali 18 Derajat Sama Dengan 72 Derajat Nilai 8 Sama Dengan Nilai 8 Disini Ada 5 Maka 5 Per 20 Kali 360 Derajat Sekarang Kita Bagi Maka 5 Dikali 18 Derajat Sama Dengan 90 Derajat Nah Sekarang Nilai 9 Nilai 9 Ada 2 2 Per 20 Kali 360 Derajat Bagi Silang Lagi Berarti 2 Dikali 18 Sama Dengan 36 Derajat Terakhir 10 Nilai 10 Ada 1 1 Per 20 Dikali 360 Derajat Bagi Silang Maka Sama Dengan 1 Kali 18 Derajat Sama Dengan 18 Derajat Nah Ini Sudah Ketemu Dalam Derajat Sekarang Kita Akan Buat Lingkarannya Oke Sekarang Kita Buat Lingkarannya Tadi Sudah Ibu Catat Disini Banyak Siswa Nilai Ulangannya Sekarang Kita Buat Lingkaran Nah Kita Bagi Dulu Ancang Ancang Itu Dibagi 4 Jadi Dalam Satu Lingkarannya 360 Derajat Dibagi 4 Berarti Seperempat Lingkarannya Ini 360 Dibagi 4 Jadi 90 Derajat Sekarang Kita Taruh Yang 90 Derajat Yang Mana Yang 8 Nilai 8 Kita Taruh Dulu Yang Lebih Pasti Nah Disini Kita Tulis Disini Nilai 8 Sama Dengan 90 Derajat Nah Sekarang Kita Nilai Berapa Nilainya Nilai 7 Misalnya Nilai 72 Derajat Berarti Lebih kecil Dari 90 Maka Kita Ambil Sedikit Kita Sisakan Dari Dari Seperempat Ini Nah Seperti Ini Baru Kita Tulis Disini Nilai 7 Sama Dengan 72 Derajat Sekarang Kita Ke Nilai Yang Lain Sekarang Nilainya Adalah Nilai 9 Nilai 9 Ini 36 Derajat Lalu Nilai 10 Ini 18 Berarti Dia Setengahnya Dari Nilai 9 Iya Kan Sama Dengan 18 Derajat Lalu Sisanya Nilai 7 8 9 10 Sudah Nilai 6 Yang Paling Besar Adalah 144 Derajat Nah Sebenarnya Kalau Dalam Membuat Derajat Ini Kita Menggunakan Busur Penggaris Busur Kita Bisa Menghitung Dengan Tepat Derajat Oke Nah Sekarang Kita Ke Contoh Soal Nomor Selanjutnya Jika Jumlah Siswa 180 Anak Maka Tentukan Jumlah Masing Anak Sesuai Warna Kesukaan Ini Dilihat Warna Merah 120 Derajat Warna Hijau 30 Derajat Ungu 60 Derajat Kuning 60 Derajat Biru 90 Derajat Oke Sekarang Kita Mulai Mencari Warna Biru Misalnya Biru Ini 90 Derajat Ya Jadi 90 Sekarang 90 Derajat Per Satu Satu Lingkaran Itu 360 Derajat Maka Kita Per 360 Derajat Dikali Berapa Jumlah Jumlah Seluruh Siswa 180 Maka Dikali 180 Anak Nah Kita Kecilkan Dulu 90 Per 360 Ini Sama-sama Dibagi 9 Dibagi 9 Berarti 1 Per 4 Jadi Jadi 1 Per 4 Dikali 180 Nah Kita Bagi Silang 180 Dibagi 4 180 Dibagi 4 Sama Dengan 45 Anak Sekarang Yang Merah Merah Ini 120 Derajat Bakas 120 Derajat Per 360 Derajat Dikali 180 Anak Sekarang Kita Kecilkan 120 Dengan 360 Maka Sama-sama Dibagi 120 Saja Ini Jadinya 120 Dibagi 121 360 Dibagi 120 Sama Dengan 3 Jadi 1 Per 3 Ya Kan Nah Berarti 1 Per 3 Dikali 180 Nah Sekarang 180 Dibagi 3 Sama Dengan 60 Anak Nah Sekarang Kita Ke Yang Hijau Hijau Ini 30 Derajat Jadi 30 Derajat Per 360 Derajat Dikali 180 Anak Ini Kita Kecilkan Sama-sama Dibagi 30 Nah Sekarang Dibagi 30 Jadi 30 Bagi 31 360 Dibagi 30 Ada 12 Berarti 1 Per 12 Maka Kita Buat 1 Per 12 Dikali 180 Anak Nah Sekarang Kita Bagi Silang 180 Dibagi 12 Sama Dengan 15 Anak Oke Sekarang Kita Yang Ke Warna Ungu Ungu 60 Derajat Berarti 60 Per 360 Dikali 180 Anak 60 Per 360 Sama-sama Dibagi 60 Jadi 60 Dibagi 60 Sama Dengan 1 360 Dibagi 66 Berarti 1 Per 6 1 Per 6 Dikali 180 Nah 180 Dibagi 6 18 Dibagi 6 Berapa 3 3 Sisa 0 1 Jadi Tambahkan 30 Anak Oke Sekarang Warna Yang terakhir Adalah Warna Kuning Kuning Itu 60 Berarti Sama Ya 60 Per 360 Kali 180 Anak Sama Dengan Sekarang Kita Kecilkan Sama Dengan Yang di Atas Sama Dengan 1 Per 6 Dikali 180 Anak Oke Ini Contoh Soal Kita Yang Ketiga Ya Nah Sekarang Kita Ke Yang Ke Empat Oh Ketinggalan 30 Oke Sudah Semuanya Kalau Kamu Mau Memastikan Lagi Jumlah Anak Ini Dijumlahkan Yang Biru 45 Ditambah 30 Ditambah 30 Ditambah 15 Tambah 60 Semua Harus 180 Anak Itu Untuk Memastikan Bahwa Hitungan Kita Ini Sudah Benar Ya Oke Sekarang Kita Ke Contoh Soal Selanjutnya Diagram Lingkaran Dalam Persen Jika Jika Jumlah Siswa Oke Maaf Tadi Ada Sedikit Kesalahan Sekarang Sudah Benar Sudah Diralat Semibut Jika Jumlah Siswa 280 Anak Maka Tentukan Minuman Kesukaan Siswa Kelas 5 Berdasarkan Diagram Dekaran Ini Nah Sekarang Kita Lihat Jika Jumlahnya 280 Maka Sekarang Kita Cari Dulu Air Putih Misalnya 25 Persen Ini 25 Persen Jadi 25 Perseratus 25 Perseratus Dikali Jumlah Anaknya 280 Derajat Dikali 200 Eh Sorry 280 Anak Sambung Oke Nah Sekarang Kita Perkecil Dulu 25 Perseratus Sama-sama Dibagi 25 25 Dibagi 25 Sama Dengan 1 100 Dibagi 25 Sambung 4 Maka 1 Per 4 Ya Kan Kita Perkecil Dulu 1 Per 4 Dikali 280 Anak Sekarang Dibagi Silang 280 Dibagi 4 Sambung Dengan 70 Anak Oke Sekarang Kita Ke Minuman Kopi Kopi Sama Dengan 20 Persen Itu Artinya 20 Per 100 20 Per 100 Dikali 280 Anak Kita Perkecil 20 Dibagi 21 100 Dibagi 25 Berarti 1 Per 5 1 Per 5 Dikali 280 Nah Sekarang Bagi Silang 280 Bagi 5 Sama Dengan 56 Anak Kopi Itu 56 Anak Sekarang Susu Susu Ini 40 Derajat Eh Sorry 40% 40 Per 100 Berarti 40 Per 100 Dikali 280 Anak Sekarang Kita Perkecil Dulu 40 Per 100 Di Langkah 0 1 1 Jadi 4 Per 10 4 Per 10 Dibagi 2 Berarti 4 Dibagi 2 4 Bagi 2 Sama Dengan 2 Ya Kan Per 100 Tadi Atau Yang Sudah Jadi 10 10 Dibagi 2 95 Jadi 2 Per 5 Dikali 280 Anak Nah Sekarang Bagi Silang 280 Dibagi 5 Lalu Nanti Kita Kalikan 2 Jadi 2 Kali 56 Anak Sama Dengan 112 Anak Terakhir Teh Teh Sama Dengan 15 Persen 15 Per 100 15 Per 100 Dikali 280 Anak 15 Dibagi 5 Sama Sama Dibagi 5 15 Dibagi 5 Sama Dengan 3 100 Dibagi 5 Sama Dengan 20 Oke Jadi 15 Tadi Dibagi 5 Sama Dengan 3 100 Dibagi 5 Sama Dengan 20 Dikali 280 Anak Nah Disini Kita Bagi Silang 280 Dibagi 20 Nah Jadi 3 Kali 14 14 Ini Berarti Hasilnya 42 Anak Oke Sudah Paham ya Bagaimana Menentukan Jumlah Dalam Diagram Lingkaran Sekarang Kita Soal Lain Nah Ini Jika Siswa Yang Tinggi Badannya 132 cm Berjumlah 18 Siswa Maka Berapa Jumlah Siswa Yang Tinggi Badannya 128 cm Sekarang Kita Lihat Disini Ini 126 Yang Merah Yang Ungu 128 Yang Kuning 130 Dan Yang Hijau 132 cm Yang Diketahui Yang Ini 132 cm 36% Jumlahnya Itu 18 Siswa Sekarang Kita Cari Dulu Jumlah Seluruh Siswanya Jumlah Seluruh Siswa Disini Diketahuinya Adalah 36% Ya 36% Kita Balik Jadi 36% Itu 36 Per 100 Maka Kita Balik 100 Per 36 100 Per 36 Dikali Berapa Jumlah Siswa Yang 36% Ini 18 Berarti Dikali 18 Nah Sekarang Baru Kita Perkecil 100 Dengan 36 Sama-sama Dibagi 4 100 Dibagi 4 Sama Dengan 25 36 Dibagi 4 Sama Dengan 9 Dikali 18 Nah 18 Dibagi Silang Dengan 9 18 Bagi 9 Berapa 2 Kan Nah Berarti 25 Dikali 2 Sama Dengan 50 Anak Jadi Sudah Ketemu Seluruh Siswa Adalah 50 Anak Sekarang Soal Yang Selanjutnya Siswa Yang Tinggi Badannya 128 Centi Yang 128 Ini 28 Derajat Eh Maaf 28 Persen Nah Ini Tidak Perlu Ditukar Lagi Posisinya Tetap 28 Per 100 Jadi 28 Per 100 Dikali Jumlah Siswa Seluruhnya Ini Sudah Ketemu Jadi 50 Anak Sekarang Kita Bagi 28 Dan 100 Ini Dibagi Atau Diperkecil Diperkecil Kita Bagi 4 28 Dibagi 4 Sama Dengan 7 100 Dibagi 4 Sama Dengan 25 Dikali 50 Anak Nah Sekarang Bagi Silang Lagi 50 Dibagi 25 50 Bagi 25 2 Iya Kan Berarti 7 Kali 2 Nah 7 Kali 2 Sama Dengan 14 Anak Nah Jadi Jumlah Siswa Yang Tinggi Badannya 128 cm Adalah 14 Anak Oke Sampai Disini Dulu Penjelasan Semoga Kalian Memahami Kalau Belum Terus Diulang Lagi Pelajarannya Ya Oke Sampai Disini Dulu Selamat Belajar Dan Terima Kasih Sampai 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 Terima kasih.